Kita penarahan dari Pak Presiden untuk membelikan adik-adik apa yang baru. Syedara Lun, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memberikan handphone atau gawai baru kepada Sabrila, pelajar SMA Negeri 1 Batouga, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelajar SMA tersebut sempat mengejar rombongan Presiden Jokowi Dodo saat berkunjung ke Pasar Rakyat Bandar Batouga di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat-saat 27 September 2022 sore. Karena kejadian tersebut, telepon genggam milik Sabrila rusak. Sabrila pun sempat menangis sambil memarahi Presiden Jokowi. Ini Sabrila berbahagia karena telah mendapatkan gantinya, yaitu sebuah telepon genggam baru dari Presiden Jokowi Dodo. Saat dibelikan telepon genggam baru tersebut, ia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. Pertamanya, Sabrila menunggu rombongan Presiden Jokowi, namun Presiden hanya lewat di depan SMA dan itu pun hanya sepintas saja. Sabrila merasa terkejut sekaligus senang karena mendapatkan hadiah dari Presiden Jokowi berupa telepon genggam yang baru. Dengan telepon genggam barunya itu, Sabrila mengaku akan menggunakannya untuk belajar dan menghubungi orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!